Intro Surabaya terapkan jam malam di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar. Meski sudah dilarang, masih ada pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman dengan berbagai cara. Wali kota Tanjung Pinang, Syahrul meninggal dunia karena terjangkit COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Karut-marut pembagian bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19 masih terjadi. Sejumlah kepala daerah pun menyuarakan keberatannya ke pemerintah pusat. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah AINews Malam selengkapnya untuk Anda. Sebagai bagian dari PSBB, Surabaya malam ini mulai menerapkan aturan jam malam. Jam malam diberlakukan mulai pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Hingga selasa malam, petugas masih memeriksa sejumlah pengendara di kawasan Pundaran Waru, Surabaya. Pemeriksaan meliputi penggunaan masker serta kelengkapan dokumen kendaraan. Sebagai bagian dari PSBB, Surabaya memperlakukan pembatasan aktivitas di malam hari atau jam malam yang dilaksanakan mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Dan pemirsa untuk mengetahui penerapan jam malam di Surabaya, sudah bergabung bersama kami Oki Arisandi di Pundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Oki, bagaimana penerapan PSBB di jam malam hari ini? Baik, selamat malam Mirfa dan juga pemirsa. Sekarang di kota Surabaya sudah menunjukkan pukul 21 lebih 10 atau pukul 9 malam lebih 10 menit. Itu artinya di kota Surabaya sekarang sudah memasuki masa jam malam. Jam malam ini sendiri merupakan bagian dari PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di Surabaya Raya. Di mana sebelumnya rencananya jam malam ini hanya diberlakukan di Sidoarjo saja. Namun atas perintah Kapolda Jawa Timur, Irjen Poluki Hermawan, maka jam malam ini juga diberlakukan baik di kota Surabaya maupun di Kabupaten Gersik yang juga merupakan dua kota yang berdekatan. Di mana kota Surabaya, Kabupaten Gersik dan juga Kabupaten Sidoarjo ini berada di sisi barat dan juga sisi selatan kota Surabaya. Sehingga ketiganya akan diberlakukan jam malam. Jam malam sendiri dilakukan pada pukul 21 hingga pukul 4 pagi. Tujuannya adalah untuk membatasi aktivitas masyarakat di malam hari. Supaya masyarakat lebih baik berdiam diri di rumah daripada harus berkegiatan di luar rumah pada saat malam hari. Selain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, juga untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Namun sekarang sudah pukul 9 lebih 10. Namun keadaan di kota Surabaya sendiri, tempatnya di Surabaya sebelah selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, masih banyak pengendara yang berusaha masuk ke kota Surabaya. Pun demikian, tidak hanya mereka yang berplat nomor polisi L Surabaya atau W Sidoarjo, namun juga banyak plat-plat non Surabaya dan Sidoarjo yang juga ingin masuk ke kota Surabaya. Berkaitan dengan jam malam ini sendiri, memang sampai dengan sekarang dari pihak kepolisian selama 3 hari ke depan akan terus mensosialisasikan terkait dengan PSBB dan juga jam malam. Sehingga artinya pada tanggal 1 Mei 2020 nanti, atau pelaksanaan keempat dari PSBB dan jam malam, harapannya masyarakat sudah bisa mematuhi secara betul. Karena selama 3 hari ini, dari pihak kepolisian hanya akan melakukan himbauan dan teguran. Tapi nanti pada tanggal 1 Mei 2020, atau hari keempat pelaksanaan PSBB dan jam malam, jika masih ditemukan pengendara yang melanggar aturan PSBB dan jam malam, maka pihak kepolisian akan melakukan teguran dan penindakan. Namun sampai dengan sekarang ini, Kapolda Jawa Timur, Ijen Poluki Hermawan, masih belum memberikan keterangan secara rinci, sanksi apa yang akan diberikan bagi para pelanggar, jika mereka memang terbukti melanggar PSBB maupun aturan jam malam. Tapi meskipun memang tujuannya adalah untuk membatasi aktivitas masyarakat di malam hari, namun masih ada beberapa kategori pekerjaan yang diperbolehkan beraktivitas di jam malam ini sendiri. Seperti contohnya jika ada masyarakat yang ingin berobat, masyarakat yang ingin pergi ke apotek membeli obat, atau justru juga ojek online yang membawa barang atau makanan, dikatakan oleh Kapolda Jawa Timur, masih bisa berkegiatan di malam hari, atau pada saat pemberlakuan jam malam, mulai dari pukul 21 hingga pukul 4 pagi hari, apalagi mengingat sekarang sedang di dalam masa bulan Ramadan atau bulan puasa, sehingga banyak masyarakat yang juga ingin menikmati sahur dengan memesan makanan secara online. Jadi meskipun demikian, baik para pengendara ini yang mau masuk ke kota Surabaya, mereka harus bisa menunjukkan sejumlah dokumen kelengkapan kendaraan, harus mengenakan masker, tidak boleh berboncengan, kecuali penumpang yang dibonceng adalah seseorang yang satu alamat dalam KTP-nya, dan juga jika memang normal polisi yang digunakan oleh para pengendara adalah non-L Surabaya atau non-W Sidoarjo, maka yang bersangkutan harus bisa menunjukkan surat keterangan domisili, atau surat keterangan kerja dari perusahaan, yang menunjukkan bahwa mereka bisa masuk ke kota Surabaya untuk berkegiatan. Namun hingga saat ini pemirsa, masih banyak juga para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, yang tidak jarang harus terpaksa putar balik, karena mereka tidak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan kendaraan, atau dokumen satu alamat dengan penumpang, atau juga surat keterangan bekerja. Tidak hanya roda 2, bahkan roda 4 pun, yang memiliki nomor polisi di luar L dan W, sebaik itu seperti tadi ada AD, ada N, ada B Jakarta, mereka juga tidak bisa menunjukkan surat tugas, atau surat domisili di kota Surabaya, maka mereka harus putar balik, dan tidak diperkenalkan masuk ke kota Surabaya. Terkait dengan pelaksanaan PSBB dan jam malam ini sendiri, sudah mulai efektif dilakukan pada mulai hari ini, 28 April 2020, hingga 14 hari ke depan, sehitung tanggal 11 Mei 2020, dan pada tanggal 1 Mei nanti, kami ingatkan kepada para pemirsa, khususnya di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gersik, untuk bisa menaati peraturan PSBB dan juga jam malam, jika Anda tidak ingin ditegur, dan juga dikenakan sanksi oleh pihak kepolisian. Mirva. Ya baik, terima kasih Oki Arisandi, atas laporan langsung Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, dan tetap jaga kesehatan Anda. Dan pemirsa, hari ini merupakan hari pertama, penerapan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Namun banyak warga yang tidak patuh aturan PSBB, sehingga polisi memberikan teguran. Hingga selasa sore, aparat gabungan TNI Polri masih memeriksa pengendara yang melintas di hari pertama PSBB di Kabupaten Sidoarjo. Petugas masih menemukan pengendara yang melanggar aturan PSBB, diantaranya berkendara motor berboncengan, sehingga memberikan teguran. Selain di Sidoarjo, di Surabaya juga masih banyak warga yang tidak patuh aturan PSBB. Situasi di wilayah perbatasan pun ramai. Polisi memberikan teguran kepada warga yang menaiki sepeda motor dengan berboncengan atau melebihi kapasitas dalam satu mobil. Selasa pagi sempat terjadi kemacetan di Bunda. di Bundaran Waru atau perbatasan antara Surabaya-Sidoarjo. Kemacetan terjadi karena adanya pemeriksaan setiap pengendara yang melintas. Banyaknya kendaraan bermotor polisi dari luar daerah memasuki kota Surabaya. Petugas juga memeriksa surat tugas bagi warga yang tetap bekerja dan mengecek suhu tubuh para pengendara. PSBB di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik akan berlangsung selama 14 hari hingga 11 Mei mendatang. Dari Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Pramono Putra, Soni Hermawan, Ainews melaporkan. Penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi selama 14 hari berakhir hari ini. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana memperpanjang PSBB selama 2 pekan terhitung esok hari. Bupati Bekasi Eka Supriyat Maja berencana memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 2 pekan. Pemantauan dilakukan di pos cekpoin yang berada di Jalan Raya Kedung Waringin di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Karawang. Polisi TNI di SHUB dan 1PP memeriksa satu persatu para pengendara motor dan mobil yang masih melanggar dengan tidak menggunakan masker dan duduk bernampingan dengan supir. Rencananya kita akan memperpanjang 14 hari ke depan karena memang kita lihat bahwa COVID ini di Kabupaten Bekasi COVID-19 ini sekarang memang sudah threat tetapi kita belum bisa ini karena memang belum stabil masih threat juga agak naik sedikit maka dari itu ini kita tambah 14 hari lagi. PSBB yang diperpanjang selama 14 hari ke depan diharapkan dapat mengutus mata rantai wabah COVID-19. dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Didit Junaidi, AINews melaporkan. Larangan mudik yang diterapkan pemerintah membuat pemudik melakukan beragam cara untuk bisa mudik ke kampung halaman seperti di Surabaya, Jawa Timur pemudik bersembunyi di dalam bak mobil yang ditutup terpal. 8 orang pemudik ini tertangkap petugas saat akan mudik ke Surabaya. Mereka mengaku terpaksa bersembunyi di bak mobil pickup untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dari hasil pemeriksaan, mereka berasal dari Malang yang hendak mudik ke rungkut Surabaya, Jawa Timur. Setelah diperiksa, 8 pemudik bersama sopir pickup dipaksa memutar balik untuk kembali ke tempat asal. Ternyata ada 8 orang, laki-laki warga Malang yang akan menuju Surabaya. yang akan menuju Surabaya. Kita ketahui bahwa Surabaya zona merah oleh karena itu kita berhentikan lalu kita minta untuk kembali. Selain memeriksa kendaraan di luar kota Surabaya, petugas juga memeriksa suhu tubuh serta penyemprotan disinfektan kepada seluruh pengendara dan kendaraan yang masuk ke kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews, melaporkan. Banyak pemudik yang tetap pulang kampung dan melanggar aturan PSBB. Mulai dari bermuatan lebih dan tidak menggunakan masker dan petugas pun meminta mereka untuk kembali ke daerah asal. Para penumpang bus diperiksa kesehatan dan suhu tubuhnya di Jalan Citeras, Rangkas, Bitung, Lebak, Banten yang menjadi titik pemeriksaan diperbatasan. Penumpang dan pengendara kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 juga diperiksa. Meski mudik telah dilarang untuk menekan penyebaran virus corona, masih banyak warga dari daerah zona merah yang nekat pulang kampung. Bahkan petugas mencatat ada 3 pemudik yang bersuhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Namun, para pemudik ini tidak kembali dan hanya disarankan untuk isolasi mandiri saat sampai tujuan. Sementara di titik pemeriksaan mudik di Bundaran Cibiru, Bandung, Jawa Barat, sebuah mobil bak terbuka bermuatan selimut. Ternyata memuat 5 orang. Pengemudi dan penumpang dari Garut ini juga tidak memakai masker. Petugas memeriksa suhu tubuh mereka dan memberikan masker. Kendaraan pun dipaksa kembali ke Garut. Terima kasih, Pak. Pantauan pemudik juga terjadi di gerbang Tol Brebes Timur, Brebes, Jawa Tengah. Para pemudik ini dipriksa suhu tubuhnya dan diminta menunjukkan identitas. Sejumlah pemudik bahkan diminta untuk putar balik ke daerah asal. Lebih dari 200 kendaraan diarahkan untuk putar balik. Tim Liputan Ainews melaporkan. Petugas Atpol PP dan Pemadam Kebakaran menyemprot dengan cairan disinfektan toko-toko yang masih nekat buka selama PSBB di Kota Makassar. Petugas berpatroli 24 jam untuk merazia pusat pertokoan dan perkumpulan orang. Sejumlah toko selain toko sembako yang masih nekat buka saat pembatasan sosial berskala besar berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan disemprot cairan disinfektan oleh petugas Pemadam Kebakaran. Petugas Atpol PP dan Pemadam Kebakaran berpatroli di pusat pertokoan di Jalan Sulawesi, Jalan Irian dan Jalan Gunung Latimojong untuk menindak pemilik toko yang tetap membandel. Sejumlah pemilik toko yang panik terburu-buru menutup toko mereka namun petugas tetap menyiram toko mereka. Teman-teman dari TNI Polri juga sudah mengantisipasi mengenai konvoi-konvoi motor jadi kita sebagai aparat pemerintah dalam Rinsad Pol PP, Pemadam didampingi oleh TNI Polri kita turun menyiram toko-toko yang masih buka itu saja titik. Penyemprotan dilakukan karena pemilik toko tidak mengindahkan larangan membuka toko selain toko sembako dan apotek. Patroli dan penyemprotan toko akan terus dilakukan selama penerlakuan PSBB di Makassar. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial menolak ditangkap petugas Satpol PP. Kami hadirkan informasi selengkapnya selamat menikmati.